Ajaran Islam secara garis besar itu ada tiga Pertama, ajaran akhidah Yang kedua, ajaran akhlak tasawuk Yang ketiga, adalah ajaran syariah Kemudian, berkaitan dengan Islam Nusantara Ada tiga pertanyaan yang perlu dida'o Pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam dida'o'ahkan Dan disebarkan di Nusantara Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam difahami oleh para ulama Nusantara Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Islam diamankan oleh kaum muslimin Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai saat ini, masih terlalu banyak pertanyaan tentang Islam Nusantara Termasuk saya yang sering ditanya Saya menjawab, seperti ini Islam Nusantara itu terdiri dari dua kata Yaitu Islam dan Nusantara Islam adalah agama yang dibawa oleh dundungan kita Nabi Muhammad SAW Nusantara adalah sebuah nama Bagi seluruh wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Indonesia Memang makna asal daripada Nusantara adalah kumpulan pulau-pulau Perlu disampaikan dalam kesempatan ini Bahwa ajaran Islam secara garis besar itu ada tiga Pertama, ajaran agidah Yang kedua, ajaran akhlak tasawuk Yang ketiga, adalah ajaran syariah Kemudian, berkaitan dengan Islam Nusantara Ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab Pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam didakwakan dan disebarkan di Nusantara Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam difahami oleh para ulama Nusantara Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Islam diamankan oleh kaum muslimin Nusantara Tiga pertanyaan ini akan saya jawab mulai dari pertama Pertanyaan pertama, bagaimana Islam didakwakan dan disebarkan di bumi Nusantara Ternyata, warisongo dan kaum pedagang yang menyebarkan dan menggauhkan Islam di Nusantara ini Mereka melakukan itu dengan sangat-sangat adib dan bijaksana Sementara umat yang ada di bumi Nusantara ini Diakui merupakan orang-orang baik Sehingga disini bertemu dua pihak yang sama-sama baiknya Para za'inya melakukan za'wah dengan cukup arif dan bijaksana Sementara yang diajak untuk Islam adalah orang-orang baik Sehingga ada orang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Nusantara ini Hanya kurang sahadatnya saja orangnya sudah baik-baik semua Ada salah seorang peneliti dari negara Syria Namanya Ahmad Tongkawi Dia mengatakan bahwa dalam penyebaran Islam di Indonesia ini Tidak satu tetes pun darah mengalir Orang-orang bergondong-gondong untuk Islam Tanpa ada satu tetes pun darah mengalir itu Pertanyaannya apakah berarti proses islamisasi disini ini Memiliki kelebihan dibandingkan yang terjadi di negara-negara lain Saya tidak bisa mengatakan demikian Karena boleh jadi di negara-negara lain pun Terjadi penyebaran Islam yang sama dengan di Nusantara ini Itu jawaban atas pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua bagaimana Islam difahami oleh ulama Nusantara Pertanyaan ini seolah-olah menyeratkan pengertian Bahwa bisa terjadi perbedaan pemahaman Antara ulama Nusantara dan ulama-ulama yang ada di negara lain Ya memang ada kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman Karena perbedaan latar belakang budaya atas adat istiadat dan seterusnya Kemudian pertanyaan yang ketiga Bagaimana Islam yang sudah difahami oleh ulama Nusantara ini Diamankan oleh kaum muslimin Nusantara Karena pemahaman tidak identik dengan pengamalan Seringkali pemahamannya seperti itu Tapi pengamalannya bisa berbeda bentuknya Karena perbedaan daerah Selanjutnya ingin saya katakan Bahwa ajaran akidat Tidak mungkin di Nusantara kan Tidak ada akidat Islam Nusantara Demikian pula akhlak tasawuf Tapi perlu ingat Yang saya maksud dengan akhlak bukan soban santun Akhlak tasawuf itu intinya adalah Mempersihkan hati dan jiwa Akhlak tasawuf juga tidak bisa di Nusantara kan Sehingga tidak ada tasawuf Nusantara Apakah syariat bisa di Nusantara kan tergantung Karena syariat itu bisa dibagi dua Pertama adalah syariat yang sawabit Yang kedua adalah syariat yang mutawoyirot Syariat yang sawabit itu adalah syariat yang harga mati Konstan berlaku setiap zaman dan waktu Karena dalilnya sudah sangat jelas Sangat tegas Sangat terang benderang Sehingga menutup kemungkinan Adanya perbedaan di kalangan ulama Itu adalah syariat yang sawabit Yang kedua adalah syariat yang mutawoyirot Syariat yang mutawoyirot itu artinya Syariat yang punya potensi untuk berubah Untuk beradaptasi dengan budaya Dengan situasi dan kondisi Punya potensi berubah kenapa? Karena syariat yang mutawoyirot ini Merupakan produk ijidihat Lantaran dalilnya tidak tegas Sehingga memerlukan keterlibatan Akal budi manusia secara lebih mendalam Seringkadi perubahan itu Karena pertimbangan masalahan dan mafsadat Karena perbedaan budaya Perbedaan huruf dan lain sebagainya Mungkin menarik apa yang disampaikan oleh Imam Al-Kharafi Apabila ada seseorang datang Kepadamu dari daerah lain Bukan dari wilayahmu Datang keperluannya tidak ada lain Kecuali untuk minta fatwa kepadamu Maka jangan sampai kamu langsung membawa dia Dan kamu menjawab Berdasarkan huruf atau kebiasaan Tradisi daerahmu Akan tetapi hendaklah kamu Memberi fatwa sesuai dengan hurufnya dia Ini artinya bahwa Fatwa itu bisa berbeda Karena sebab perbedaan Tempat, situasi, dan kondisi Kemudian tentang pengamalan Kadang-kadang pemahamannya sudah jelas Akan tetapi penerapannya Dalam dunia nyata itu tidak jelas Misalnya seperti ini Kita kaum muslimin seluruhnya Terutama para ulamaknya Sepakat bahwa sodoka itu adalah baik Akan tetapi tentang bentuk-bentuk sodoka Berbeda perwujudannya Dari satu tempat ke tempat lain Salah satu bentuk sodoka Nusantara yang mungkin tidak ada di daerah lain Adalah sodoka dalam bentuk berkat Kita keundangan Ketika kita berkumpul di tempat itu Kita membaca Yesin, baca tahlil, baca salawat, dan seterusnya Kemudian selain diberi hidangan di tempat itu Juga kita pulang dengan membawa berkat masing-masing Itu kan bentuk sodoka Nusantara Termasuk perwujudan daripada Islam Nusantara Adalah halal bihalal Bahwa silatul rahim itu dianjurkan Darinya sudah sangat jelas Bahwa saling maaf dan saling minta maaf Itu dianjurkan Darinya sudah sangat jelas Akan tetapi perwujudan daripada ajaran itu Di Indonesia ada bentuk yang sangat menarik Bentuk acara halal bihalal Pasarakat berkumpul di tutup tempat Dengan jumlah yang sangat besar Di tempat itu mereka mengadakan acara Saling memberi maaf dan saling memaafkan Ini adalah salah satu bentuk daripada Islam Nusantara Dan menurut saya termasuk Islam Nusantara adalah Pancasila Yang mungkin di daerah lain tidak ada Pancasila ini Saya mengaitkan Pancasila dalam kaitannya dengan syariat Islam Menurut saya memiliki tiga kategori Kategori yang pertama bahwa Pancasila itu Latuqalifus syariat Bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Yang kedua Pancasila itu sesuai dengan syariat Kategori yang ketiga bahwa Pancasila itu adalah syariat itu sendiri Sekarang ada seorang yang pernah bertanya kepada saya Apa perbedaan antara tidak bertentangan dengan sesuai Perbedaannya kalau tidak bertentangan itu Dalilnya adalah dalil adami Dalil adami itu artinya Kita tahu bahwa tidak ada dalil Kita tahu bahwa hal ini tidak ada dalil yang mengharamkan Sehingga digatakan ini tidak bertentangan dengan syariat Sedangkan sesuai dengan syariat Dalilnya ada Dalilnya adalah dalil wujud Akan tetapi yang bersangkutan tidak tahu Dan tidak sadar bahwa hal ini ada dalilnya Sehingga sesungguhnya Tua Fikus syariat Orang-orang yang merumuskan Pancasila ini Mungkin sebagian banyak yang tidak sadar Bahwa Pancasila yang mereka merumuskan itu Sesungguhnya ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Hadis Akan tetapi mereka tidak menyadari itu Kalau begini berarti Pancasila itu adalah Tua Fikus syariat Sedangkan dia ketiga Pancasila itu adalah syariat itu sendiri Dalilnya adalah dalil wujud Artinya Al-ilm wujud Kita tahu bahwa ini ada dalilnya Bahwa ketuhanan yang Maha Isa Kita sadar ada dalilnya Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab Kita tahu itu adalah dalilnya Berarti dalilnya adalah dalil wujud Kita tahu di situ ada dalil Kalau ini dasarnya berarti Pancasila adalah syariat itu sendiri Di kalangan para fukuh kontemporer Terjadi perbedaan tentang hukum positif Yang materinya sesuai dengan syariat Apakah bisa diklaim sebagai syariat itu sendiri Karena ini persoalan fikir juga Barang tentu ada pendapat lebih dari satu Ada yang mengatakan Tidak bisa Karena hukum positif hanya berdasarkan akan sehat Sedangkan syariat adalah berdasarkan wahyu Baik langsung maupun tidak langsung Sehingga keduanya memiliki Darah rumusannya tersendiri Tapi ada juga yang mengatakan Tapi ada juga yang mengatakan hukum positif Hukum positif Misalnya Pancasila Yang orang yang merumuskannya tidak Tidak menadari ada dalil Tapi sesuai dengan syariat Menurut pendapat yang kedua Bisa diklaim sebagai syariat itu sendiri Itu barangkali komentar saya Tentang Islam Nusantara Karena begini terjadi kontroversi Tentang Islam Nusantara Apakah benar istilah Islam Nusantara Ya tergantung Tergantung bagaimana kita memahami Islam Nusantara Si A mengatakan Tidak benar Islam Nusantara itu Karena pemahamannya seperti itu Tentang Islam Nusantara Sementara si B mengatakan Tidak apa-apa itu benar Karena memiliki pemahaman yang berbeda Seandainya tersuhur masing-masing itu sama Mungkin jawabannya akan sama juga Jadi kesimpulannya begini Islam Nusantara itu menyangkut dua hal Yang pertama adalah Menyangkut kuasa hidup da'wah Sarana da'wah Strategi da'wah Yang dimaksud adalah da'wah islami Yang kedua adalah Menyangkut syariah yang mutawawiyah Itulah wilayah daripada Islam Nusantara Sedangkan akidah, akhlaqlasuh Dan syariah yang sifatnya sawabit Tidak mungkin di Nusantara Itu kesimpulannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton